Kulit ayam ini bisa keriuk tanpa digoreng loh, penasaran kan? Simak resepnya Pertama kita siapkan dulu 1 buah jeruk nipis Lalu kita iris-iris seperti ini Setelah kita iris jeruk nipis, sekarang kita siapin kulit ayamnya nih Kulit ayam kita kasih perasaan jeruk nipis, tujuannya supaya nggak bau amis ya teman-teman Lalu kita diamkan selama 5 menit, jadi ini kita aduk sampai tercampur rata Kalau mau ganti jeruk nipisnya dengan perasaan lemon juga bisa banget Oke deh, setelah 5 menit, sekarang kita cuci sampai benar-benar bersih di air mengalir Nah, sambil kita cuci-cuci seperti ini, kita buang lemak-lemaknya ya teman-teman Nah, setelah itu karena ini terlalu lebar, sekarang ini kita potong jadi ukuran yang lebih kecil Selesai kita cuci sampai benar-benar bersih seperti ini Sekarang kita kasih bumbu marinasinya Nah, untuk bumbunya disini kita tambahkan seasoning seperti garam Pakai setengah sendok teh aja Lalu ada lada bubuk, kemudian ada juga kaldu bubuk nih Selesai kita masukkan bahan-bahan untuk marinasinya Langsung aja diaduk rata dan ini kita diamkan sekitar 15 menit Nah, kalau udah 15 menit, sekarang tinggal kita masukin deh ke dalam air fryer Nah, ini kita masak dengan suhu 200 derajat dengan waktu kurang lebih sekitar 25 menit Langsung aja sekarang kita mulai memasaknya Kita tambahkan untuk suhunya jadi 200 dan untuk waktunya yaitu 25 derajat atau sampai benar-benar garing dan kriuk ya Nah, teman-teman selama memasaknya tadi Teteh aduk sekitar 3 kali Dan sekarang tinggal kita lihat hasilnya Dan tadaaaah ini dia hasil untuk kulit ayamnya Tadi sekitar 500 gram hasilnya dapat segini ya teman-teman Jadi ketika kita masak akan menyusut seperti ini Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah kedap udara Jadi setelah kita masak ini atau kita buat kulit ayamnya Mau teteh kasih bumbu balado Dan buat kalian yang penasaran ini hasil dari kulit ayam tadi mengandung minyak yang banyak banget Padahal tadi nggak dikasih minyak sama sekali Dan ini untuk hasil minyak ayamnya bisa kita gunakan kembali buat masak jadi tambah sedap Apalagi kalau mau makin wangi tinggal kalian tambahkan daun bawang dan juga bawang bombay Nah, teman-teman ini hasilnya lumayan banyak dapat 100 ml Oke deh, untuk kulit ayam tadi yang sudah kriuk tinggal kita kasih bumbu sesuai selera Di sini teteh kasih bumbu balado Biar rasanya makin mantap Sebenarnya kalau nggak dikasih juga tetap enak ya Karena tadi sudah kita marinasi bersama garam, lada, dan juga kaldo bumbu Gimana nih teman-teman? Kalian penasaran kan gimana rasanya? Ini enak, renyah, dan kriuk banget Selamat mencoba di rumah ya Semoga kalian suka dan semoga berhasil Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih telah menonton!